Intro Halo everyone, welcome back with Misara Nah, kali ini aku akan membahas tentang sukses Dan aku punya 5 tips how to be sukses Karena disini banyak yang nanyain sama aku Gimana sih kak kau bisa ada di posisi yang seperti sekarang ini Dan untuk menjadi di posisi yang sekarang ini Aku juga gak langsung enak seperti ini Tapi aku juga mengalami up and down juga Dimana aku merasakan banget ketika aku di bawah Dimana caranya aku bangkit untuk aku seatas Dan itu bener-bener struggle of mine banget Dan disini ketika 5 tips ini bisa kalian lakukan dalam waktu 7 waktu 4 jam Aku yakin banget hidup kalian bakalan berubah Dan seenggaknya pasti 50% dari kalian bakalan merasakan hasilnya Ketika 5 tips ini bener-bener kalian jalanin Nah, untuk sukses sendiri definisi sukses setiap orang itu berbeda-beda Ada yang mereka bisa makan hari ini Mereka adalah sukses karena susahnya jaringan Yang kedua ketika mereka bisa masuk PNS itu artinya sukses Ada juga yang bagi mereka-mereka naik kelas Mungkin mereka begitu sukses Ada juga orang-orang yang berpikir bahwa Membeli rumah mewah, mobil mewah itu definisi mereka sukses Ada juga mereka yang berpikir ketika mereka bisa naik gaji Ketika mereka bisa jadi dokter Ketika mereka juga bisa beri makan anak-anak yang mereka sukses Dan definisi sukses itu adalah berbeda-beda Nah, disini aku akan membagikan 5 tips Tips yang pertama adalah Berani mengambil resiko Kenapa harus berani mengambil resiko? Ya, karena keputusan harus kalian ambil Mengapa seperti itu? Karena jika kalian tidak bisa mengambil keputusan Itu artinya kalian tidak bisa percaya pada diri kalian sendiri Dimana keputusan ini Kadang orang-orang selalu tanya Itu seperti ini Kak, kalau aku gagal gimana? Kak, kalau gak berhasil gimana? Kalau gak balik modal gimana kak? Terus kalau gak naik kelas? Gimana kak? Kalau misalnya ngambil ke dokteran tapi gak suka Mau dipaksain Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul Bagi aku seperti ini Ketika kalian berani mengambil keputusan Itu adalah satu kunci kesuksesan Nah, ketika kalian bisa melalui tahap ini Itu artinya kalian berani Kenapa seorang pemimpin harus memiliki jiwa keberanian? Karena berani itu adalah satu pokok penting Di dalam kesuksesan Ketika kalian sudah tidak berani mengambil resiko Kalian tidak akan bisa melangkah untuk melangkah selanjutnya Ketika kalian sudah bisa mengambil resiko Kalian sudah memiliki satu poin penting yang ada di kesuksesan ini Dan kalian akan menjalankan dengan melangkah ke depan Melanjutkan langkah apa yang akan kalian lakukan setelahnya Yang kedua adalah Bermimpi besar Kenapa harus bermimpi besar? Yes, make your dream come true Setiap orang punya mimpi Dan bagaimana cara kalian menargetkan mimpi kalian itu agar menjadi nyata? Yang pertama kalian butuh target atau cita-cita Kalian pasti memiliki cita-cita Cita-cita kalian itu harus kalian jadikan sebagai goals untuk mimpi yang akan kalian write Yang kedua adalah kerja keras Nah, dimana setelah kalian memiliki target Kalian harus kerja keras Ketika kalian bekerja keras Mengeluarkan semua kemampuan yang kalian punya Manage hidup kalian dengan baik Dan yang ketiga adalah Menunggu hasil Dimana menunggu hasil ini Kalian harus optimis Kenapa kalian harus optimis? Karena ketika kalian sudah berusaha Pasti apa yang kalian lakukan adalah yang terbaik Lakukan semua yang terbaik Jangan takut gagal Ketika kalian punya mimpi Ambisi Itu adalah langkah yang sangat penting untuk menjadi orang sukses Yang ketiga adalah adaptasi Gimana orang sukses sangat membutuhkan adaptasi Kenapa demikian? Kita harus bisa beradaptasi dengan orang-orang sekitar Karena kita akan selalu bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki sifat berbeda-beda Nah, disitu kita harus bisa menanggapi semua orang yang ada di sekitar kita Yang kedua adalah bukan hanyalah adaptasi di lingkungan sekitar kita Tapi juga adaptasi pada dunia, adaptasi pada global Kenapa aku bilang adaptasi dalam dunia dan dalam global? Sekarang contohnya misalnya seperti ini Ketika kalian bisnis dan sistem marketing yang dulu adalah melalui media cetak atau offline Nah, dimana itu hanya melalui koran, melalui banner, melalui flyer Sedangkan sekarang adalah jamannya elektronikal Atau disini adalah kita bisa menyebutnya sebagai e-commerce Dimana e-commerce ini adalah media marketing melalui media sosial Contohnya misalnya Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain Nah, disini kita tidak boleh memiliki pikiran yang kolom Tapi kita harus terbuka open-minded untuk sesuatu yang baru Jadi disini bisa dinamakan kita bisa adaptasi dengan lingkungan global Nah, yang keempat adalah know what you want Nah, disini adalah kalian harus mengetahui apa yang kalian inginkan Target, targetkan semua yang kalian inginkan Karena kalian harus percaya pada diri kalian sendiri Ketika kadang banyak orang itu selalu bertanya gini Kak, cocoknya aku bisnis apa ya? Kak, cocoknya? Sekarang kayak gini laganya Kira-kira apakah kalian bisa Tanya mana cowok yang pantas buat kalian kepada teman kalian? Karena mungkin teman-teman sekitar kalian hanya bisa menilai dari power luarnya saja Ketika di dalam itu hanya kalian sendiri yang bisa mengukur Kalian tolong mengukur semua dengan anak diri kalian sendiri Dan disini kalian harus memiliki rasa percaya diri yang cukup tinggi Karena kalian harus bisa mengambil keputusan Jadi seperti ini Kalian yang bisa mengukur tolak ukur diri kalian sendiri Untuk mengambil bisnis apa, masuk di urusan apa Karena kemampuan yang ada pada diri seseorang Itu hanya diri seseorang ini sendiri yang tahu Jadi kalian harus bisa percaya diri dan mengetahui apa yang kalian inginkan Yang kelima adalah tepat waktu Nah disini banyak banget dari teman-teman pasti yang masih suka Gak on-time, masih belum bisa memanage Nah kalau kayak gini kalian harus bisa bikin tutulis Gimana kalian harus bisa bikin apa aja hari yang kalian lakukan Dan mulai hari yang paling kecil Bangun pagi Ketika kalian hanya punya cita-cita untuk bangun pagi Tapi ketika alarm berbunyi, terus kalian matiin lagi Itu nothing guys Ketika alarm sudah berbunyi, kalian harus nge-set di pikiran kalian Sekarang seperti ini Sebenernya orang untuk on-time itu hanya tinggal balik ke diri kita sendiri Ketika kita mau peset sesuatu yang Oh hari ini penting Hari ini 2-2 tahun nih Kasih kalian bangun pagi Bangun pagi Bahkan bisa gak tidur Untuk nyiapin surprise mereka Jadi sebenernya kalian bisa Cuma hanya kalian perlu memiliki prioritas Come on guys Ketika kalian menyianyikan waktu Berarti kalian menyianyikan kesempatan Dan kesempatan tidak datang 2 kali Kalau bukan kalian yang menyiapkan, siapa lagi? Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini So buat kalian semua, jangan lupa hari ini mulai persiapkan kesuksesan kalian Karena sukses hanya milik diri kita sendiri, bukan orang lain Hanya diri kita yang mampu mencenakan suatu kesuksesan dan bukan orang lain Baik kalian yang udah melakukan 5 tips dari video ini Semoga kalian semua jadi orang yang sukses So thanks for watching Bye bye